Tiga hari sebelum Nika Adila berpulang, tepatnya pukul 4 lewat 30 menit, Nika Adila masih sempat menelpon ke kontrakannya di Jakarta. Pada waktu itu Melly Guslaw yang mengangkat telpon dari Nika. Saat itu Fitri tidak tahu apa yang dibicarakan Nika dengan Melly Guslaw di telpon, karena saat itu Melly Guslaw kedatangan tamu, yaitu Anto Hood yang waktu itu masih berstatus pacar Melly Guslaw. Fitriyani yang merupakan sepupu sekaligus sahabat Nika Adila ini, tak sempat melihat wajah Nika untuk yang terakhir kalinya, hingga bercerita tentang firasatnya akan kepergian Nika Adila untuk selama-lamanya. Kisah ini pernah dimuat pada majalah Bintang Indonesia yang terbit pada bulan Maret 1995, dan berikut ini kisah dari Fitriyani selengkapnya. Segmen pertama, Fitriyani tak sempat melihat wajah Nika Adila untuk yang terakhir kalinya. Pada minggu 19 Maret 1995, Fitri yang tetap tinggal di rumah kontrakan Nika di Jakarta masih terjaga dari tidurnya. Sudah terbiasa para penghuni rumah kontrakan tersebut masih belum tertidur. Dan pada pukul 8 pagi, tiba-tiba ada suara ketukan pintu. Ketika itu Fitri pun terbangun dan melihat Om David sang pemilik rumah kontrakan lah yang datang. Ternyata Om David mengabarkan kalau ada telpon dari Bandung. Fitri pun heran, kenapa tidak langsung telpon ke rumah saja. Namun Fitri pun memaklumi, karena keadaan telpon di rumah sinyalnya sedang terganggu. Waktu itu yang telpon adalah Mami. Mami tidak langsung memberitahukan bahwa Nika Adila telah meninggal dunia. Tak lama kemudian, Fitri kembali menerima telpon dari asisten Deddy Dukun. Dia menelpon untuk mengkonfirmasi kepada Fitri kalau Nika Adila meninggal dunia. Fitri pun menjawab, ah ini pasti bercanda. Kemudian Fitri pun langsung menutup telponnya. Karena Fitri sering menerima candaan telpon seperti itu. Namun telpon dari asisten Deddy Dukun itu cukup mengganggu pikiran Fitri. Rasa penasaran pun muncul di benak Fitri. Dan saat itu Fitri mencoba mencari tahu kebenarannya. Fitri pun menyalakan televisi. Di layar televisi, Fitri melihat sendiri berita bahwa Nika Adila meninggal dunia karena mengalami sebuah kecelakaan di Bandung. Seketika itu Fitri pun langsung menelpon ke Bandung ke rumah orang tuanya yang tak jauh dari rumah Nika Adila. Fitri menanyakan kabar Nika kepada ibunya. Lalu ibunya pun menjawab, Nika Adila sudah tidak ada, kamu yang sabar ya. Seketika itu pula Fitri pun kaget. Lalu menjerit dan menangis. Ternyata telpon yang dia terima dan berita yang dia lihat di televisi adalah benar. Tanpa pikir panjang, semua sahabat yang berada di rumah kontrakan tersebut langsung berangkat menuju Bandung. Saat perjalanan ke Bandung, mereka melalui jalur puncak. Karena waktu itu belum ada tol Cipularang. Perjalanan mereka ditempuh cukup lama. Karena kondisi jalanan saat itu macet ditambah bertepatan dengan hari libur. Fitri menduga semua orang yang melewati jalanan itu akan menuju ke tempat di mana Nika Adila disemayamkan. Setibanya di Bandung, Fitri pun langsung bertanya ke ibunya. Di mana jenazah Nika? Ibunya pun menjawab, Sudah tidak ada di rumah duka. Jenazah Nika sudah diberangkatkan dan disemayamkan di Ciamis. Fitri begitu menyesal. Karena dia tidak sempat melihat wajah Nika untuk yang terakhir kalinya. Namun Fitri juga tidak mau egois. Karena waktu itu banyak darah yang keluar dari kepala Nika. Dan harus segera disemayamkan. Orang yang merasa bersalah waktu itu adalah Denny B.I.P. Karena Denny lah yang mengganti ban mobil Nika yang kempes saat malam sebelum kejadian. Namun Denny sempat mengingatkan Nika untuk berhati-hati. Karena ban cadangan pada mobil Nika itu ukurannya berbeda. Air mata Fitri bercucuran semakin deras. Ketika ibunda Nika bertanya kepadanya tentang keberadaan Nika anaknya. Yang lucunya lagi, ketika ayah Fitri melihat dan memandangi Fitri seperti melihat musuh. Ternyata beliau berprasangka. Karena Fitri tidak melindungi Nika dan menjaga Nika dengan baik. Sepertinya semua orang saat itu seperti berpikiran tidak jernih. Karena kepergian Nika Adila yang begitu mendadak lewat kecelakaan tragis tersebut. Yang membuat semua orang, terutama keluarganya, seperti sedang bermimpi di siang hari. Setelah kepergian Nika Adila, banyak sekali kabar dan berita miring yang beredar di masyarakat. Yang telah membuat sahabat dan keluarga Nika Adila merasa kecewa dan tersakiti. Sehingga orang-orang yang terakhir kali bersama Nika Adila dan keluarganya pun mengadakan jumpa pers. Dan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Kalau Nika saat itu sangat kelelahan. Karena seharian Nika belum tidur sama sekali. Ditambah jadwal yang begitu padat yang membuat tubuh Nika sangat kelelahan. Segmen kedua, firasat dan kenangan terakhir Fitriani bersama Nika Adila. Almarhumah Nika Adila begitu menyayangi Fitri. Namun bukan berarti Nika tidak sayang dengan saudara lainnya. Mungkin bisa dibilang Fitri adalah orang yang spesial bagi Nika Adila. Karena Fitri lah yang selalu menemani Nika Adila dimanapun Nika berada. Entah dalam keadaan senang maupun sedih. Fitri lah salah satu orang yang menjadi tempat curahan hati Nika Adila. Selain itu, Fitri juga yang kerap kali menemani Nika di lokasi syuting. Di saat Nika tengah melakukan rekaman ataupun saat Nika sedang konser. Fitriani selalu berada di samping Nika. Menurut Fitri, Nika termasuk orang yang cuek. Dan tidak pernah ambil pusing ketika ada banyak orang yang berusaha menjelekannya. Menurut pengakuan Fitri, kalau Nika sering mendengar berita-berita buruk atau gosip miring tentang dirinya. Nika selalu bilang, baik buruknya itu hanya Tuhan yang tahu. Nika tetap fokus terhadap karirnya dan terus berkarya. Meskipun Nika sering pulang sampai dini hari, tapi yang namanya pekerjaan Nika tetap profesional. Jadwal syuting dan nyanyi hampir tidak pernah bertabrakan dengan masalah pribadinya. Nika hanya ingin bertemu dan melepaskan rasa rindunya itu untuk berkumpul bersama teman-temannya. Karena hanya dengan cara inilah Nika bisa istirahat sejenak dari jadwal yang begitu padat. Sifat tomboy yang dimiliki Nika sejak kecil terbawa hingga ia menjadi seorang bintang. Sebagai seorang bintang yang pada umumnya harus menjaga penampilan, justru Nika sebaliknya. Ia tidak pernah melakukan perawatan khusus layaknya artis yang lain. Kata Fitriani, paling kalau kerimbat itu pun hanya sekali-kali saja, alias tidak rutin. Dan terkejutnya lagi, ketika satu hari sebelum berpulang, Nika menitipkan catatan belanja beserta uangnya kepada Fitri. Dan betapa kagetnya Fitri, ternyata catatan yang dicatat oleh Nika Ardila itu sangatlah banyak. Tapi anehnya tidak ada barang pribadi yang dititipkannya. Semua belanjaan hanya untuk kebutuhan rumah. Nika hanya bilang, pokoknya kulkas harus diisi penuh, dan ini simpenin sama kamu ya. Kata Nika sambil menunjukkan buku tabungannya. Fitriani yang waktu itu masih setengah sadar, merasa bingung dan heran. Kemudian saat Nika mau berangkat ke lokasi syuting, Fitri hanya berpesan pada Nika supaya hati-hati di jalan. Dan Nika hanya menjawab, iya, dengan nada yang liri. Saat mendengar jawaban liri dari Nika itu, Fitri merasa terkejut. Karena biasanya Nika tidak pernah menjawab, walaupun hanya sekedar basa-basi. Keanehan juga dialami oleh Mumu, salah satu sahabat Nika. Mumu pun bilang ke Fitri. Tahu nggak, masa semalam Nika ngomong sama Kak Mumu? Katanya mau nitipin kamu. Keanehan lagi juga dialami Fitriani, yaitu ketika Nika berkeinginan untuk membentuk alisnya seperti Marilyn Monroe. Yang membuat sebagian alisnya harus dikerok ketika syuting video klip Sandiwara Cinta. Padahal itu merupakan salah satu hal yang Nika tidak mau melakukannya seumur hidupnya. Salah satu kenangan lagi yang tidak pernah dilupakan oleh Fitri yaitu, ketika Nika dan Fitri pergi untuk meramal nasibnya. Waktu itu Nika diramal bakal punya rumah yang besar dan indah. Mereka pun mengamini. Namun ketika sang peramal bilang soal percintaan Nika bakalan berantakan, Nika hanya bilang, Ah, nggak seru nih. Untuk cerita tentang Ramalan Nika Adila dan Fitriani selengkapnya, kalian bisa simak pada video di atas ini ya, yang sudah pernah admin bahas sebelumnya. Dan nantikan kisah selanjutnya pada part yang kedua. Al-Fatihah untuk idola kita almarhumah Nika Ardila. Semoga kisah dan cerita ini menambah informasi dan selalu bermanfaat. Lebih banyak tahu, tahu lebih banyak. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.